spesifikasi menjadi hal penting sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika akan membeli smartphone gaming baru namun dengan spesifikasi yang memadai besar kemungkinan harganya di luar budget yang disiapkan jika kalian mencari perangkat yang anti-lemot dan bisa diandalkan untuk bermain game namun masih di kisaran harga yang terjangkau maka bisa mempertimbangkan untuk membeli HP Snapdragon yang beberapa waktu ini mengalami penurunan harga berikut ini 6 HP gaming Snapdragon yang turun harga versi channel Denso Pro kita masuk ke daftar yang pertama yakni Samsung Galaxy A23 5G smartphone ini bisa jadi andalan untuk kalian para gamer karena menggunakan chipset bertenaga Snapdragon 695 5G performanya terbilang memuaskan untuk penggunaan gaming dalam tes pengujiannya smartphone ini berhasil meraih skor antutu di angka 245.398 poin smartphone ini mampu memainkan game berat seperti code mobile pubg mobile hingga Genshin Impact dengan cukup lancar ia juga ditanamkan GPU Adreno 619 yang mampu memberikan performa grafis yang tinggi dengan clock speed hingga 840 megahertz dengan kecepatan ini ia mampu menghasilkan frame rate yang tinggi pada game yang membutuhkan performa grafis yang tinggi beralih ke bagian depannya dibekali layar besar berukuran 6,6 inci dengan poni kecil di bagian atasnya untuk menempatkan kamera depan layar ini menggunakan teknologi PLS LCD dengan resolusi 1080 kali 2408 pixel dan refresh rate 120hz untuk harganya sendiri smartphone ini mengalami penurunan dari banderol 4 juta kini menjadi 3,6 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kemudian HP gaming turun harga selanjutnya ada Xiaomi 12 Lite duduk di kelas menengah Xiaomi 12 Lite ditenagai chipset Snapdragon 778 G5G yang tergolong kencang di levelnya SOC ini dibangun di atas proses fabrikasi 6 nanometer membawa CPU Octa-Core dan GPU Adreno 642L ia pun menawarkan teknologi pendingin multi cooling system untuk memastikan pembuangan panas menjadi optimal dari pengujian dengan AnTuTu Benchmark smartphone yang satu ini mencatatkan skor di angka 510.923 poin tentu menjadi pilihan tepat untuk dipakai bermain game selain hadir dengan performa kencangnya smartphone ini pun dilengkapi dengan dukungan baterai berkapasitas 4300 mAh yang telah didukung fitur pengisian daya cepat 67W turbo charge teknologi ini mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu kurang dari 15 menit secara kasat mata smartphone ini hadir dengan layar yang memenuhi bagian depan adapun layar smartphone ini memiliki lebar 6,55 inci dengan teknologi AMOLED 68 miliar warna HDR10 Plus serta tingkat kecerahan hingga 950 nits yang dilengkapi resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 piksel dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5 yang dapat menampilkan konten dengan terang dan jernih soal harga smartphone ini mengalami penurunan harga hingga 1 juta dari harga awal 5,8 juta kini hanya 4,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut di daftar yang ketiga ada OPPO Reno 8T 5G soal performa HP ini terbilang cukup andal dan kompeten dengan ditenagai oleh Snapdragon 695 5G dengan RAM sebesar 8 GB tahannya itu Reno 8T 5G ini dibekali dengan memori internal yang luas yakni 128 GB atau 256 GB diklaim ia berhasil meraih skor AnTuTu di angka 402 ribuan poin dengan kinerja yang tinggi tersebut tentu saja ia berhasil mengangkat game seberat Genshin Impact pada pengaturan low dengan nyaman frame rate-nya cenderung stabil di angka 38 hingga 47 fps namun jika dimainkan dalam pengaturan Higgs 60 fps frame rate bisa turun hingga 22 fps tak hanya itu ia mengusung spesifikasi layar sentuh lengkung 3D di kedua sisinya berukuran 6,7 inci yang disematkan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2412 x 1080 piksel yang mampu menampilkan 1 miliar warna dengan kerapatan mencapai 394 piksel per inci dengan kecerahan 800 nits yang cemerlang pengguna dapat merasakan durasi penggunaan smartphone yang panjang karena Oppo Reno 8T 5G dilengkapi dengan kapasitas baterai 4 800 mAh yang turut dibekali dengan fitur pengecasan Super VOOC 67W disertai dengan charger dan kabelnya dari box penjualan jika kalian tertarik smartphone ini telah mengalami penurunan harga 800 ribu dari harga awal 6 juta kini turun menjadi 5,2 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kita lanjut ke daftar yang keempat ada Poco F4 GT smartphone yang satu ini membawa fitur yang ditujukan secara khusus untuk aktivitas gaming yang serius smartphone ini hadir dengan dukungan chipset berbasis Snapdragon 8 generasi 1 fabrikasi 4nm yang diklaim sangat cocok untuk menunjang kebutuhan gaming di tahun 2023 serta untuk menunjang kebutuhan gaming masa kini chipset ini juga mendukung secara penuh teknologi artificial intelligence selain itu performa mebutnya ini pun dibuktikan lewat raihan skor Antutu di angka hampir 1 juta yang mencapai 959 ribu poin ia tentu dapat melibas game berat apapun dan disajikan dengan sangat baik untuk kalian pemain game seperti mobile legends hingga pubg mobile juga akan mendapatkan performa yang maksimal dengan smartphone ini beralih ke supply baterainya smartphone ini memiliki baterai dengan kapasitas 4700 mAh yang didukung hypercharge 120 watt kalian dapat mengisi penuh baterainya hanya dalam waktu 17 menit saja tak hanya itu HP gaming dari Poco ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi full HD 1080 x 2400 piksel selain itu layar HP ini memiliki aspek rasio 20 banding 9 dengan kerapatan piksel mencapai 395 ppi jika kalian tertarik smartphone ini mengalami penurunan dari harga awal 9 juta kini dibanderol hanya 7,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya beralih ke daftar kelima yakni ASUS ROG Phone 6 sebagai smartphone gaming ASUS yang baru tahun lalu dipasarkan di Indonesia smartphone gaming ini berhasil menghasilkan skor benchmark di angka 1.080.942 poin dimana perolehan skor terbesar didapatkan dari performa GPU dengan 467.319 poin semuanya berkat performa dari chipset tangguh yang tertanam yakni Snapdragon 8 Plus generasi 1 dengan kecepatan CPU maksimal 3,2 GHz untuk game kompetitif seperti Mobile Legends, Panji Mobile, dan eFootball 2023 Mobile ROG Phone 6 dapat berjalan dengan lancar untuk Genshin Impact, ROG Phone 6 dapat berjalan lancar di pengaturan grafis high 30 fps sementara untuk Diablo Immortal dengan pengaturan grafis high 60 fps Grid Games merasa game berjalan cukup lancar untuk memanjakan penggunanya dalam memainkan game ASUS juga telah menghadirkan layar 6,78 inci dengan teknologi Samsung AMOLED resolusi Full HD Plus 2448 x 1080 piksel HDR 1.0 Plus tingkat kecerahan hingga 1200 nits refresh rate tinggin hingga 165 Hz dan telah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus untuk harganya ASUS ROG Phone 6 dibanderol kisaran 9,8 jutaan setelah turun dari harga awal yakni 11 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya di daftar yang terakhir kalian juga bisa memilih Oppo A77s di bagian dapur pacu smartphone ini ditenagai Snapdragon 680 yang memberikan peningkatan kinerja CPU sebesar 102% dan peningkatan kinerja GPU sebesar 76% dibandingkan generasi sebelumnya smartphone ini hadir dalam satu varian konfigurasi 8x128GB yang menghadirkan penyimpanan yang lebih lega urusan fotografinya ia dilengkapi dengan kamera 50MP AI 2 kamera dan fitur baru untuk menghasilkan konten video dan foto yang luar biasa dipadukan dengan lensa depth bersolusi 2MP untuk kebutuhan swafoto tersemat kamera 8MP di bagian depan smartphone seri A terbaru keluaran Oppo ini dibekali baterai besar 5000mAh yang juga dilengkapi fitur pengisian 33W untuk harganya sendiri Oppo A77s turun dari harga 3,4 juta saat awal perilisan dan kini hanya dibanderol kisaran 2,9 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar itu dia 6 HP gaming Snapdragon turun harga saat ini versi Denso Pro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati